Dan pasangan berikutnya ini juga kita cintai juga ya kan Mereka merupakan pasangan yang sangat happy ketika menyambut kehamilannya Dan mereka se-geng juga loh sama Ken Indi Gengnya hamil bareng juga Siapa aja memang gengnya? Loh cua kotak, kan tadi kan juga hamilnya barengan juga Itu bukan satu geng bu, itu satu band namanya Iya Kita akan lihat seperti apakah kebahagiaan dari seorang cua kotak dan juga sang suami untuk mengurus buah hatinya ya Ya betul yang usianya baru 2 bulan jadi sama usianya anaknya Tia Aristi ya Oh 2 bulan Satu geng juga Satu geng juga sama Tia Geng orang tua 2 bulan ya anaknya 2 bulan Selanjutnya seperti apa ini dia cua kotak dan sang suami Usai memiliki anak sepertinya ada yang berbeda drastis dari hari-hari cua kotak bersama suaminya Firman Syah saat ini Cua yang sebelum memiliki anak tentu leluasa waktunya untuk jalan-jalan bersama suami Kini yang tersebut diakuinya sudah tidak bisa lagi ia lakukan Ya sejak ada Raja Sabda Saka Putra Firman Syah Putra mereka Cua mengaku hanya bisa merajut kebersamaan bersama suami sesekali saja Itu pun seperti datang ke acara penting atau sesekali menonton film di bioskop Yang jelas pasti kayak gak mungkin asal kita pergi berdua terus gitu kan Kan kasihan juga anak baru sebulan udah tinggal-tinggal ya kan gak mungkin juga Palingnya nih kayak kita ngisi waktu berdua Kalau pergi ya ya paling ke acara kayak gini Terus habis itu paling kayak kemarin menonton bioskop Udah baru dua kali doang itu aja Ya semua ada waktunya lah Waktunya ya jadi masa yang lagi lucu-lucu ya kan gak bakal bisa diulang lagi Jadi ya sementara ini fokusin untuk anak dulu ya Semua itu ada waktunya Karena masa anak lagi tumbuh kembang kan penting banget kan Kalau ada sosok ayah sama ibu sama dia Kita pengennya kayaknya Lantaran putra sematawa yang mereka masih terlalu kecil Cua dan suami berkomitmen untuk merawat Raja bersama-sama Namun ketika Cua sudah waktunya untuk kembali manggung Keduanya pun juga sepakat untuk menggunakan jasa pengasuh bayi Atau kalaupun tidak mendapatkan babysitter yang cocok Cua mengaku bisa membawa Raja ke lokasi tempatnya manggung Ya mungkin nanti bakal ada babysitter satu Kalau emang bulannya udah cukup Ya kalau nemu ya Kalau nemu itu pun ya Ya terus juga kalau misalnya nih Jadi kalau emang umurnya udah bisa dibawa-bawa Mungkin dia misalnya Cua manggung dimana deh Jadi di hotel sama mbak Atau enggak mbaknya nemenin Cuma buat bawa doang gitu Kayak gitu-gitu aja sih paling nantinya Saya kenal Cua udah main musik Jadi ya istilahnya Enggak mungkin lah saya jadi membatasi apa yang udah Paling saya cuma ngomong ya Dari komitmen awal dulu Bagi waktu aja Bisa bagi waktu antara anak Kerjaan dan keluarga Cua memang tidak menampik Jika dirinya sudah sangat siap Untuk kembali manggung bersama teman-temannya di kotak Namun keputusan itu diakui Cua tak berlaku mutlak Cua menjelaskan masih terus melihat kondisi raja terlebih dahulu Sebelum akhirnya ia pastikan untuk manggung Insya Allah Ya pokoknya pas lantan kotak aja udah Ya insya Allah Tapi tetap dilihat dulu kondisi anak Kayak misalnya Anak oh Emang bisa ditinggal nih Atau kalau misalnya anak kurang sehat Karena namanya bayi kan tubuhnya kan masih Imunnya masih belum kuat ya Jadi kalau dilihat kalau misalnya Dia agak kurang sehat Ya saya enggak mau berkegiatan Sama suaminya Firman Syah saat ini Cua yang sebelum memiliki anak Tentu leluasa waktunya Untuk jalan-jalan bersama suami Kini yang tersebut diakunya Sudah tidak bisa lagi ia lakukan Ya sejak ada Raja Sabda Sakaputra Firman Syah putra mereka Cua mengaku hanya bisa Merajut kebersamaan bersama suami Sesekali saja Itu pun seperti datang ke acara penting Atau sesekali menonton film di bioskop Yang jelas pasti kayak Enggak mungkin asal kita pergi berdua Terus gitu kan Kan kasihan juga anak baru sebulan Udah tinggal-tinggal Ya kan enggak mungkin juga Palingnya nih kayak Kita ngisi waktu berdua Kalau pergi ya Ya paling ke acara kayak gini Terus habis itu Paling kayak kemarin Menonton bioskop Udah berdua kali doang Terus aja Ya semuanya ada waktunya lah Waktunya ya Jadi masa yang lagi lucu-lucu Ya kan enggak bakal bisa diulang lagi Jadi ya sementara ini fokusin untuk anak dulu Semua itu ada waktunya Karena masa anak lagi tumbuh kembang Kan penting banget kan Kalau ada sosok ayah sama ibu Sampai dia Kita pengen ini kayak gitu Lantaran putra sematawayang mereka masih terlalu kecil Cua dan suami berkomitmen untuk merawat raja bersama-sama Namun ketika Cua sudah waktunya untuk kembali manggung Keduanya pun juga sepakat untuk menggunakan jasa pengasuh bayi Atau kalaupun tidak mendapatkan babysitter yang cocok Cua mengaku bisa membawa raja ke lokasi tempatnya manggung Ya mungkin nanti bakal ada babysitter satu Sama suaminya Firman Syah saat ini Cua yang sebelum memiliki anak tentu leluasa waktunya untuk jalan-jalan bersama suami Kini yang tersebut diakunya sudah tidak bisa lagi ia lakukan Ya sejak ada raja sabda saka putra Firman Syah putra mereka Cua mengaku hanya bisa merajut kebersamaan bersama suami sesekali saja Itu pun seperti datang ke acara penting atau sesekali menonton film di bioskop Yang jelas pasti kayak gak mungkin asal kita pergi berdua Terus gitu kan Kan kasihan juga anak kalau ada sebulan udah tinggal-tinggal Ya kan gak mungkin juga Palingnya nih kayak kita ngisi waktu berdua Kalau pergi ya ya paling kayak acara kayak gini Terus habis itu paling kayak kemarin menonton bioskop Waktunya ya semua ada waktunya Waktunya ya jadi masa yang lagi lucu-lucu ya kan gak bakal bisa diulang lagi Jadi ya sementara ini fokusin untuk anak dulu Semua itu ada waktunya Karena masa anak lagi tumbuh kembang kan penting banget kan Kalau ada sosok ayah sama ibu sama dia Kita pengen ini kayak gini Lantaran putra sematawayang mereka masih terlalu kecil Cua dan suami berkomitmen untuk merawat raja bersama-sama Namun ketika Cua sudah waktunya untuk kembali manggung Keduanya pun juga sepakat untuk menggunakan jasa pengasuh bayi Atau kalaupun tidak mendapatkan babysitter yang cocok Cua mengaku bisa membawa raja ke lokasi tempatnya manggung Ya mungkin nanti bakal ada babysitter satu Kalau emang bulannya udah cukup Ya kalau nunggu ya Kalau nunggu itu pun ya Ya terus juga kalau misalnya nih Jadi kalau emang umurnya udah bisa dibawa-bawa Mungkin di Ya misalnya Cua manggung di mana deh Di hotel sama mbak atau enggak mbaknya nemenin Cuma buat bawa doang gitu Kayak gitu-gitu aja sih paling nantinya Saya kenal Cua udah main musik Jadi ya istilahnya Gak mungkin lah saya jadi membatas siapa yang udah Paling saya cuma ngomong ya Jadi komitmen awal dulu Saya bagi waktu aja Bisa bagi waktu antara anak Kerjaan dan keluarga Cua memang tidak menampik Jika dirinya sudah sangat siap Untuk kembali manggung Bersama teman-temannya di kotak Namun keputusan itu diakui Cia tak berlaku mutlak Cua menjelaskan Masih terus melihat kondisi raja terlebih dahulu Sebelum akhirnya ia pastikan untuk manggung Insya Allah Ya pokoknya pas lantang kotak aja udah Ya insya Allah Tapi tetap dilihat dulu kondisi anak Kayak misalnya Anak oh Emang bisa ditinggal nih Atau kalau misalnya anak kurang sehat Namanya bayi kan tubuhnya kan masih Imunnya masih belum kuat ya Jadi kalau dilihat kalau misalnya Dia agak kurang sehat Ya misalnya gak mau berkegiatan Begini sama anak Mama papanya manis anaknya juga manis sih pastinya Iya pastinya Dan kita Kamu notice gak sih Biasanya ini beritanya mereka Kita juga yang membawakan Ketika menelahirkan Makanya Masih hafal kan namanya kan Aku hafal namanya Namanya adalah ini lumayan panjang loh pemirsa ya Coba kamu masih ingat juga gak Ingat-ingat ya Harus dari kem tengah Tapi soalnya kan kita membutuhkan Bantuan berduanya Ini adalah bentuk pola burasi antara para hus Nama anak dari cua kotak dan juga sang suami adalah Sabda Raja Oh iya oke ulangi sorry Raja Sabda Saka Putra Firman Syah bener gak? Aduh udah bagi tugas masih salah juga lagi Panjang banget pemirsa namanya Semoga Raja Sabda Putra Raja Sabda Saka Putra Firman Syah Pokoknya semoga anaknya cua kotak ini bisa menjadi kebanggaan Untuk mereka jadi Apa mau jadi pemain band atau jadi bisnismen terserah ya Oke Amin Nah nanti berita selanjutnya ini Ini adalah berita yang sangat inspiratif Terutama bagi para kaum muda yang berhijab Karena gila hijabnya banyak sekali ditiru oleh orang-orang Bener ini bukan cuma untuk yang berhijab Tapi untuk kaum Adam pun tentunya ngeliatnya juga adem banget Karena selain masih muda cantik dan juga berhijab siapa lagi Kalau bukan Alisa Sumandono Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Inser Pagi Raja Sabda Saka Putra Firman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!